Halo penikmati film, balik lagi bersama gue, Hadi Koko Itami di Ruang Film, ya masuk silahkan Oke kali ini gue akan mereaksin trailer terbaru dari berjudul Lafran, salah satu tokoh nasional dari HMI, Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Seperti apa kira-kira tokoh ini dan bagaimana karakternya, langsung kita lihat trailer Lafran Oke masih di jaman-jaman Apa yang sedang kamu pikirkan? Aku hanya ingin mahasiswa muslim maju, agar bisa bermanfaat Perkenatan dulu temanmu yang satu ini, Lafran apa nih? Lafram, abangmu berjuang melawan penjajah Aku juga berjuang melawan penjajah Bagaimana caranya kita mengusir penjajah Belanda? Oh ini pasti mau ada yang kita tumbuh Kalau kau kecewa pada sesuatu, sampaikan dengan karya Kita berdua ini, jiwa-jiwa yang kemarau Di sesama muslim saling mencelapak, mereka semua merasa dirinya paling benar Ini bibit berpecah Hati-hatilah, Lafran, sedikit lagi kau bisa dituduh mengeja belakang umat Muslim harus mengerti betul kehebatan Islam Apalagi jika ia seorang mahasiswa Kita disini sedang membahas bagaimana caranya membangun negeri ini Bukan ribut lagi masalah dasar negara Jika yang mayoritas saja saling membenci atas enam agama Jangan kelihatan Lagi kalian yang ingin meninggalkan tempat ini Silahkan Kita adalah muslim yang sama-sama mencintai Indonesia Jadi kalau memang kita harus berbeda pendapat Biarlah, misalkan kita tidak berbeda tujuan Ini semacam orang-orang yang mencintai Kita berjuang terbaru Masalah yang mencintai Islam itu Kita sebagai rakyat Indonesia harus bersatu Dan kita harus melawan mereka Saya lilai ta'ala untuk Indonesia Jadi dia itu membawa paham agama ya Kayak semacam organisasi serikat Islam Yang dibawa oleh Soekarno dan lain-lain Nah kali ini dia dari mahasiswa keislaman gitu ya Jadi ya organisasi himpunan mahasiswa Islam Yang menggerakkan pergerakan Melawan penjajah juga Cuma dengan dasar-dasar Islam Yang dia ingin tularkan itu Dan termasuk membahas tentang undang-undang Atau hal-hal semacam Pancasila Setelah merdeka pun dibahas Harus ada masuk unsur-unsur Islam Nah disitu tuh konflik-konflik terjadi Seperti kayak pemahaman lawan politiknya dengan dia tuh Tidak sejalan Ide pendapatnya berbeda tentang Islam Nah jadi pengembangan unsur Islam Dalam perjuangan diterapkan disini Di perjuangan tokoh HMI ini Menurut gue banyak banget tokoh-tokoh Islam Yang tentu saja memiliki pergerakan perborakan Yang berpengaruh pada zamannya ya Waktu dulu sebelum merdeka Nah inilah kesempatan kita mengenal Kayak Ahmad Dahlan Terus kemarin itu ada si Buya Hamka Kan dari Kiai Semua yang membawa unsur Islam-Islam itu Menjadi satu paham yang membuat kekuatan Penyatu umat Islam sekaligus umat Indonesia Bangsa Indonesia untuk bergerak merdeka Ini keren sih Tokoh-tokoh yang kita gak kenal Kita diperkenalkan gitu Jadi makin banyak nih tokoh-tokoh satu demi satu Dikasih tau nih Si ini, si ini, si ini Waktu itu WS Pratman juga bagus tuh filmnya Yang wagi ya kalau gak salah Ya keren-keren Gue suka sih sama film Biografi ya berarti ya Film biopik, film biografi Kisah sejarah Dan tokoh nasional Tentu saja yang mengangkat tentang Cerita masa lalu Tentang pendiri bangsa Pembuatan negara Sampai ke Perjuangan-perjuangan Melawan penjajah Nah itu dia serunya Oke kita lihat nih Perjuangan seorang lafran Dalam Membawa ide-ide Islam Dalam paham Pancasilanya Wah Keren Kita lihat saja Jadi ini salah satu tokoh Muda bangsa Pada waktu itu ya Zaman Soekarno ya Zamannya penjajahan Itu keren banget sih Banyak tokoh-tokoh muda juga Yang harus diangkat Waktu di jaman perang Menuju kemerdekaan itu Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe Hedit Movie Time Dan kita akan reaksan film-film lainnya Terima kasih Yuk Nonton Enjoy movie ever Enjoy movie ever Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!